Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjoparat kembali mengajukan formasi guru PTKK. Pengajuan ini sesuai kebutuhan dan kekurangan guru pada pelajaran. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabit GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjoparat, Eva Lidiarti. Di Kabupaten Tanjoparat pada tahun 2024 ini masih mengalami kekurangan guru. Damu pada tahun ini masih difokuskan dengan pengajuan guru PTKK sesuai kebutuhan sepanjang 415. Namun tahun ini hanya sebanyak 150 orang guru saja yang diajukan. Kabit GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjoparat, Eva Lidiarti, membenarkan bahwa tahun ini kembali mengajukan formasi guru PTKK sebanyak 150 formasi guru PTKK. Pengajuan ini diharapkan dapat realisasi, karena pengajuan formasi guru PTKK ini tentunya telah dikaji sesuai aturan dan kebutuhan. Dari 150 pengajuan formasi guru PTKK, rata-rata paling banyak kekurangan guru PCOK, serta guru PPKN dan guru BK. Nah, jumlah guru kita semua keseluruhan untuk ditanyi nyawam barat ini, untuk yang ASN, 1.512. Dan P3K sudah 2 tahun berturut-turut kita terima, total keseluruhan 1.380. Jadi, total keseluruhannya 2.830. Kekurangan kita sampai saat ini setelah penerimaan P3K kemarin, 415 orang guru. Rencana untuk tahun ini kita membuka usulan 150 formasi yang terdiri dari guru MAPEL, dan yang dominan, yang kita kekurangan sekali, guru pendidikan, PJOKAN, olahraga. Untuk olahraga, terus guru BK, guru PPKN. Untuk guru agama dan guru kelas, sudah hampir terpenuhi, hanya lebih kurang 15 atau 14 orang lagi lah. Surya Kurniawan, Jek TV, Laporka.